selamat datang di Chris official 97 tutorial kali ini unboxing printer HP 310 kita baca dulu buku petuncuknya sebelum kita aktifasi setelah kita baca kita buka dulu kita buka dulu print kita lepas di plastiknya oke kita buka dulu tempat tentanya menurut buku petuncuknya aktifasi pertama adalah kita isi petuncuknya kita buka dulu plastik tentanya oke melakukan kuning selesai kita belakang biru setelah kita pake episode episode setelah tintas motor terbuka kita buka penutupnya kita putar dulu kita buka lepas plastik segelnya dalam kita tutup lagi tutupnya kita buka tempat tintanya jangan sampai salah memasukkan ini warna hitam cukup tuang oke sudah masuk tintanya kita isi yang warna lainnya oke ada birunya kita masukin kita buka tutup atasnya langsung saja kita timis ke ini kita akan mengisi ke dalam dilakukan begitu secara berulang dengan tintanya kita tunggu sampai proses pengisian tinta selesai yang belum subscribe yang lepas subscribe like and comment ya teman-teman seperti ada pertanyaan teman-teman nanti kita akan bantu jawab di kolom komentar kita tunggu sampai selesai oke ini sudah selesai kita lepas warna hitamnya dulu habis sudah terisi semua tenta baru kita pasang lagi penutup kita tekan misalkan rapat jangan sampai ada tinta yang terjejer atau tertumpah kita pastikan kerapatannya oke kita tutup lagi kita buka tempat kertasnya tarik tarik saya ke atas karena ini tidak terpisah simple penggunanya ini di atas adalah tempat untuk copy atau scan setelah terbuka setelah terbuka begini kita perbaiki dulu posisinya ini ada dos dalam ada yang mengganjal dalam kita buka dulu dosnya maklum baru pertama kali aktifasi printer 310 kita buka lupa sedusnya dulu kita tarik oke sudah keluar kita buka lagi masih ada dosnya di dalam pengganjian semua kita bersihkan dulu semua oke setelah bersih kita ambil kabel powernya atau colokan listrik gimana tempat colokannya kita cari dulu sudah ketemu kita lihat tempat kewatannya kita pasang dulu oke pastikan kerapatannya jangan sampai longgar oke setelah terpasang kita gelap ke listrik kita pasang ini sampai goyang setelah itu kita klik tombol power atau kita kasih aktifasi seperti begini kita sudah menyala setelah itu kita buka untuk tempat kartetnya kita lihat ada warna warna di dalam nyempur dilepas pengganjiannya sedekat di kamera untuk teman-teman lihat seperti begini ini adalah kartetnya M0HA51A jadi sudah ada memang lubang untuk tempat impusnya setelah terbuka semua kisah dulu kita lepas itunya warna oranx atau kuning oranx kita tarik mempelan dan kalau sampai agak keasar tinta bisa tumpah semua di sini sudah terlepas kita tinggalkan warna biru tadi kalau bisa kita lepas setelah itu kita pasang kartetnya kartetnya kita lepas dulu pertuk untuk tentanya dan kita lepas segel di kartet seperti begini warna hitam terpasang sampai bunyi klik print oke 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 ini sudah terpasang terpasang dengan baik selanjutnya kartet warnanya terlepas dulu penutupnya sama pelapis atau segel dari kartet terpasang pelan-pelan sampai bunyi warna klik oke selanjutnya kita pencet yang warna biru kita tindis kita benar-benar rapat seperti ini oke ini kita tutup kembali menutupnya setelah itu kita pasang kertas kita tes teman-teman pasang kertasnya kita tes untuk copy tekan tombol copy ini dikit kita tekan tahan sampai tulisan P tadi berubah jadi A oke kita tunggu oke sementara print mudah-mudahan berhasil apabila salah maka bisa patah yang tidak bisa print ini sepertinya sudah berhasil keluar kertasnya kita tunggu sampai proses selesai aktif jadi aktifasi pertama adalah kita isi tinta print dalam keadaan off printnya setelah tinta terisi baru kita buka kartridnya kita pasang kartrid baru nyalakan print kita coba scanner kita coba atau copy kita copy tekan tembuk tekan 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 tembuk copy ini dia ya tekan sekali salah teman belum terpencet diatasnya ini kemana belum kuat oke saya tekan lagi coba kita coba tekan oke sudah meng-copy Oke cukup sekian tutorial ini saya cerah untuk aktifasi print HP 310 315 sama langsung jadi kita isi tinta dulu dalam keadaan off baru kita buka semua pengganjal di dalam print nya hasilnya sudah lumayan setelah ganjal semua terlepas baru kita lepas cartridge nya pengganjal nya baru kita pasang cartridge baru masih on setelah on kita coba untuk print atau copy setelah itu proses selesai terima kasih atas like and subscribe and comment nya